Hai guys, jadi di video kali ini gue akan tes iPhone X di tahun 2023 ini Jadi ini dia adalah iPhone X yang kemarin sempat gue bikin videonya Ya kondisinya kayak gini, belakangnya retak, terusnya kaca kameranya juga gak ada, lepas Dan untuk overall pinggirannya sih udah gak mulus juga Terusnya, apalagi ya minusnya ya Nah untuk minusnya itu, dia ini true tone-nya off karena LCD-nya udah pernah diganti Nah kita bisa lihat juga dari pinggirannya nih yang kurang rapat ya, karena LCD-nya pernah dibongkar Terusnya, apakah ini LCD original atau gak? Gue gak bisa mastiin, cuman untuk di bagian bezel kiri kanannya nih agak tebal dikit Apalagi di bagian bawahnya, ini tebal banget, jadi gue yakin ini kayaknya bukan original Tapi mending lah agak lebih enak dibandingkan LCD yang biasanya KW yang tebal banget bezelnya Ini agak lebih ngikut gitu, untuk di scroll-scroll kayak gini Oke, untuk chipsetnya, ini kan chipsetnya A11 Bionic, RAM-nya juga 3GB Nah untuk di tahun 2023, kita akan tes nih Genshin Impact, bisa atau enggak? Karena kan kemarin juga ada yang komen coba main Genshin Bang, bisa atau enggak? Dan di video sebelumnya itu, untuk main tes PUBG Mobile itu sejujurnya masih bisa, tapi emang agak kurang nyaman Nah untuk di Genshin Impact, apakah dia masih kuat atau enggak? Langsung aja kita buka game-nya Untuk dari memorinya, karena ini 64GB, berarti kalau untuk Genshin Impact tuh bisa aja download dan simpen filenya Tapi dia memang agak terlalu kecil sih, karena kan Genshin Impact ini, dia memorinya besar banget nih guys Jadi enggak tahu ya, kalau misalkan nyimpen game-game lain sama file-file kalian masih bisa atau enggak gitu Oke langsung aja tap to begin Oke, jadi akhirnya bisa juga ini udah masuk ke dalam gamenya Tapi sebelumnya, kita bakal cek dulu disini untuk grafiknya ya, yang pertama Dari grafiknya kita lihat Untuk grafiknya kayaknya kita pakai yang low tapi 60fps ya Gatternya low Semuanya setting low ya Enggak usah low tapi low aja, yang penting fpsnya di 60fps Anti-alishing off, low Nah, coba ini kayaknya udah lebih oke ya, kalau misalkan kita pakai dengan settingan kayak gini guys Oke, aman Cuman ada nge-frame-frame sedikit tadi ya, kayak pas lagi di belokinnya Mungkin kalau misalkan settingan untuk motion blur-nya kita matiin itu bisa jauh lebih Ini sih, lebih apa namanya Lebih ringan Oke, ini settingannya udah paling enteng ya guys Tuh, tapi tetep ada nge-frame-nge-frame-nya Oke, masih aman ya lawan monster Cuman 3 monster doang Oh iya, sebelumnya gue mau ngesunjuk kalian nih Ini ada gaming controller yang khusus buat iPhone Dan ini di Android kayaknya bisa juga sih Cuman setau gue ini khusus buat iPhone Soalnya tulisannya Ini mereknya LIT Joy M1BM1B Mobile Gaming Controller for iPhone Berarti yang ini khusus buat iPhone Kenapa? Karena dia ini Untuk port-nya dia menggunakan port USB Lightning Jadi buat iPhone yang terbaru nanti 15 Ya, 15 Pro gak bisa karena Sudah pake Type-C Nah, tapi gue mau coba dulu nih gimana cara koneksiinnya Bisa gak sih buat dipake main Genshin? Harusnya bisa ya Cuman mungkin perlu disetting-setting lagi Nah, untuk penampakan ini kayak gini ya Cuman nanti bakalan gue review di video berikutnya kayaknya Soalnya ini perlu disetting-setting lagi Nah, kayaknya kalau misalkan kita bisa main pake ini Ini jauh lebih enak sih Ya kan Kayak gitu guys Ini HP-nya udah lumayan anget ya Padahal ini main di settingan Paling rendah low Gak paling rendah juga sih Karena paling rendah tuh low Ini settingan low Tapi udah Lumayan anget ya Hampir mau panas nih HP Tapi masih sanggup sih Meskipun ada ngeframe-ngeframe-nya sedikit Oh, gak bisa dihancurin ya Nah, kalau gak ada musuh dia Lancar banget ya guys Ini udah agak berat banget nih Tapi kalau kalian masih mau main gini Masih bisa sih Cuman kalau dibilang worth it atau enggak Jawabannya ya worth it aja Kalian mau pake untuk keperluan apa Masih bisa nih dipake buat main tuh Masih lancar Cuman frame-frame dikit aja sih Cuman gambarnya jelek sih ya Kalau misalkan settingan kayak gini Kurang bagus aja grafiknya gitu Rusak gambarnya tadi sampe Pixelnya rusak cu Mungkin harus kesih dulu kali ya Pokoknya kalau misalkan kalian mau beli iPhone X nih Kalau dibilang worth it Ya sebenernya worth it aja ya Karena harga udah murah Tapi balik lagi Kalian mau pake iPhone X ini Untuk main game apa gitu Atau untuk sosmed doang Kalau buat sosmed doang Kelewat worth it ya Karena kameranya bagus Terusnya Speknya juga lumayan oke Kalau buat buka sosmed gitu A11 Bionic Rangnya 3GB Kameranya juga bagus Cuman kalau untuk keperluan game yang berat-berat Kayak PUBG Mobile Terusnya Genshin Impact Ya kan Udah Masih bisa dimainin Cuman Kayak gini kendalanya Kalian harus pake grafik paling burik Terusnya Pasti HP kalian cepet panas Dan Satu lagi cepet lowbat ya Pasti Karena HPnya panas Dan mainnya juga Gak stabil FPSnya Cuman untuk di 14 Pro juga Gak bisa stabil sih Pasti ada nge-lag-nge-lagnya Karena ini kan game PC ya Sama game konsol Menurut gue ya Jadi wajar kalau di HP ini Emang pasti ada lag-lag gitu ya Kalau untuk di PC kan Enggak Karena emang Speknya Juara gitu Jangan ditanya Apalagi di PS 5 ya kan PS4 PS4 atau PS5 ya Genshin tuh Pasti kuat Cuman kalau untuk Yang gini-gini Apalagi di iPhone Yang umurnya udah 5 tahun Kayaknya ya Lebih bahkan Ini udah Terlalu jadul Chipsetnya guys Nah oke Jadi untuk tesnya Kayak gitu aja ya Kita langsung Balik lagi Kesimpulannya nih Nah oke Jadi kesimpulannya Untuk iPhone X Di tahun ini Kalau untuk Dari spesifikasi sih Masih lumayan bagus ya Karena Chipsetnya tadi Terus kegunaan kalian Beli HP ini untuk apa Balik lagi kebutuhan Kalau misalkan untuk Social media bagus Karena ini chipsetnya Kenceng ya Kalau social media doang Buat buka kamera Kameranya bagus Buat Multitasking Lancar Buat Foto-foto video Ya kan Kameranya cakep Dan Buat game juga Masih bisa Cuman tergantung Game apa yang bakal Kalian mainin Kalau misalkan Mainnya kayak Skelas gitu Impact dan PUBG Mobile Bisa Cuman kalian harus Bisa menerima FPSnya yang Gak stabil Kadang nge-drop Nge-frame Terusnya Grafiknya yang burik Mungkin kalau Grafiknya bagus Bisa aja dipaksain Cuman Sampai kalian bakal Jauh lebih panas Dan bakalan Cepet lowbatnya banget Jadi kayak gitu aja Karena lingkungan Kondisi Dan lain-lain Kalian bisa pilih Beli ini Cuman kalau kalian Mau nabung Usahakan ya Kalau bisa Iphone 11 ya Di tahun ini Segitu aja videonya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa